Ini juga dilaksanakan rapat koordinasi persiapan pembentukan KPBS. KPBS ini adalah penyelenggara pilkada ad hoc sementara di level TPS. Nah inilah yang titik utama sebenarnya yang pelayanan pemilu pilkada. Karena orang-orang inilah yang memang ada di TPS-TPS. Maka harus dipastikan kawan-kawan satu dalam proses rekrutmennya. Karena kita mau untuk kawan-kawan yang KPBS ini dipastikan sehat. Maka kan sekarang ada pemeriksaan kesehatan. Tapi karena ini pekerjaan sukarela, ya kita sudah membuat surat edaran, instruksi. Sesuai koordinasi kami dengan KPBS ini supaya dalam rekrutmen itu gratis. Jadi jangan sampai calon-calon anggota KPBS ini disuruh bayar. Ini kan orang kerja sukarela. Jadi sudah kami buat instruksi. Termasuk juga calon panuasa juga. Kan tanggal 22, ah 20 ya tanggal 20, KPOK-Baten akan menetapkan daftar komunitas. Tapi informasi yang kami dapatkan ada sekitar 2.925 TPS. Kita akan tetapkan. Artinya setiap TPS kan ada 7 KPBS. Jadi ada sekitar 20.000 lebih KPBS yang akan kita rekrut di bulan ini. Animo masyarakat untuk mendaftar KPBS itu biasanya terhambat karena itu. Karena mereka harus dibuani untuk mengurus surat keterangan berbadan sehat. Nah ketika kami konsultasi sama Pak Gubernur. Seperti yang dilakukan waktu di Sulser. Beliau sudah membuat surat berdarang ke setiap Bupati Sekulisi Barat untuk menggratiskan itu. Nah ini kita harus pastikan agar surat berdarang itu sampai pada level tingkat puskesmas. Sehingga pihak puskesmas ketika ada pelayanan dari pihak, dari masyarakat yang ingin terlibat menjadi KPBS. Itu betul-betul memberikan secara gratis. Ini kan ada edaran dari Pak Gubernur. Mudah-mudahan itu bisa ditunjukkan oleh sahabat ini. Terima kasih telah menonton!